Indonesian National Anthem Pembalap Indonesia bertaji di Mandalika, Veda Ega sapu bersih kemenangan pada Asia Talent Cup 2023, bos Honda Bangga Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil luar biasa usai berhasil menyapu bersih kemenangan pada seri ketiga Asia Talent Cup 2023 Pembalap yang baru berusia 14 tahun itu meraih 2 kemenangan pada lanjutan Asia Talent Cup 2023 di sirkuit Mandalika Lombok, NTB pada akhir pekan ini Veda selalu menggapai podium tertinggi pada 2 sesi balapan di Mandalika untuk melanjutkan tren kemenangannya Veda kini selalu naik ke podium tertinggi dalam 5 balapan beruntun sebagai informasi Asia Talent Cup baru menggelar 6 balapan dari 3 seri sejauh ini, hampir tidak ada rival yang mampu menandingi penampilan salah satu lulusan terbaik Astra Honda Racing School itu Pada balapan pertama Asia Talent Cup Mandalika Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023 Veda dapat menunjukkan kemampuan dan mental yang kuat Persaingan ketat dengan pebalap Jepang Amon Odaki mampu diantisipasinya hingga manuver jelang lap terakhir membawanya ke posisi pertama Sementara pada balapan kedua yang berlangsung pada minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 Veda tampil sempurna tanpa gangguan berarti Melejit sejak start dari pole position dia meninggalkan pebalap lain sebelum finis pertama dengan jarak 5,9 detik dari Zen Mitani yang menjadi runner up Status double winner pun kembali di sandang Veda seperti yang dilakukannya seri sebelumnya di sirkuit Motegi, Jepang Alhamdulillah, senang sekali target untuk kembali double winner di Mandalika terpenuhi kata Veda dalam siaran pers yang diterima bolasport.com dari Astra Honda Racing Team Saya persembahkan kemenangan ini untuk Astra Honda keluarga yang selalu mendukung dan seluruh pecinta balap Indonesia Ujar Veda Pebalap binaan AHM lainnya juga tampil cukup baik di IATC Mandalika Reikat Yusuf Fadila hampir mencetak podium pada balapan sebelum finis di posisi ke-6 Sayangnya, pada balapan kedua dia kehilangan kendali motornya sehingga harus mengakhiri kiprahnya lebih awal Adapun Chessy Maylandry yang pada balapan pertama finis di posisi ke-10 pada balapan kedua harus puas merengku posisi ke-13 Pengalaman berharga juga didapatkan dua pebalap wildcard yang juga binaan AHM yaitu Deksa Almer Alvarezel serta Muhammad Kiandra Ramadipa Dua pembalap yang kini mentas di detailan Talent Cup TTC secara berurutan mencetak posisi finis ke-8 dan 11 pada balapan pertama sebagai pencapaian terbaik Pengalaman balap di Asia Talent Cup akan menjadi pelajaran berharga untuk mereka di masa depan Asia Talent Cup menjadi salah satu ajang pijakan bagi para pembalap untuk berkesempatan naik kelas ke pentas kejuaraan dunia Beberapa pebalap alumni Asia Talent Cup yang kini berlaga di Moto3 dan Oto-Oto antara lain Mario Suryo Aji, Kaito Toba, Ayu Musasaki, Somtyat Chandra, Denis Oncu, hingga Tayo Furusato Pebalap Indonesia jebolan Asia Talent Cup yaitu Andi Farid Isdihar juga pernah menjajal kejuaraan dunia Moto3 dan Oto-Oto Kemampuan pebalap binaan AHM tak pernah diragukan lagi Di Moto3 Indonesia, debut Fadila Arbi Aditama sebagai wildcard bersama Honda Tim Asia juga berbuah penampilan kompetitif Arbi mampu menembus kualifikasi kedua Ki-2 dan mengamankan posisi start ke-15 Saat lomba, pemenang balapan junior GP itu konsisten mempertahankan pace dan bahkan sempat mencatatkan waktu tercepat pada lap ke-4 Hingga setengah balapan, Arbi mampu mencapai posisi terbaik di urutan ke-12, sebelum akhirnya mengakhiri balapan di posisi ke-17 Arbi menemani pebalap kebanggaan Indonesia lulusan Astra Honda Racing School lainnya Mario Suryo Aji, yang menjadi pebalap reguler selama satu musim Ini adalah pengalaman pertama saya balap di kejuaraan dunia Moto3 dan saya menikmatinya Saya tidak begitu baik saat start karena melepas kopling terlalu lama ucap Arbi Tapi saya berusaha menjaga pace melewati pebalap satu persatu namun saya melakukan kesalahan saat ingin menduhului pebalap di depan saya Balapan kejuaraan dunia ini menjadi kesempatan emas bagi saya untuk mengambil pelajaran banyak dan meningkatkan kemampuan kata Arbi Menyambut hasil yang baik secara keseluruhan General Manager Marketing Planning dan Analisis AHM Andi Wijaya senang para pembalap binaan berkesempatan menunjukkan performa terbaik di depan publik sendiri Ajang ini juga menjadi tolok ukur kemampuan dan mental para pebalap binaan untuk dapat terus memperbaiki kemampuan mereka ke depannya Feda menunjukkan kapasitasnya sebagai pebalap masa depan yang membanggakan Lalu, Arbi sebagai pebalap wildcard di kejuaraan dunia Moto3 juga menunjukkan kemampuan terbaik Kami akan terus mengawal para pebalap binaan kami untuk meraih mimpi sekaligus menjadi bagian dari kebanggaan negeri ini Ujar Andi Terima kasih telah menonton! Pembalap muda Indonesia, Feda Ega Pratama, penuhi misi double winner di Mandalika Pembalap muda Indonesia, Feda Ega Pratama, melanjutkan catatan positifnya di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat Minggu, 15 Oktober, 2023, dengan memenangi Rache kedua Asia Talent Cup 2023, ATC Zen Mitano berhasil meraih finish di posisi kedua dengan dramatis Sedangkan Amon Odaki di posisi ketiga, keduanya berasal dari Jepang Alhamdulillah, senang sekali target untuk kembali double winner di Mandalika bisa saya penuhi Rache dua ini saya mencoba untuk lepas sejak awal balapan Kata Feda kepada media, termasuk bolasport.com Saya terus fokus untuk menjaga lap time agar konsisten dan berharap bisa cepat berjarak dengan pembalap lain Strategi saya berhasil sempurna, saya finish dengan jarak yang sangat aman dengan pebalap lainnya, tutur Feda Kemenangan ini sangat penting untuk saya agar jumlah poin klasemen kejuaraan semakin lebar Saya persembahkan kemenangan ini untuk Astra Honda, keluarga saya yang selalu mendukung dan seluruh pecinta balap Indonesia Feda langsung memimpin balapan di posisi pertama saat menit awal Rache dua berlangsung Namun duo pembalap Jepang, Amon Odaki dan Danzen Mitani, tetap berusaha membayang-bayangi Feda Ega di posisi kedua dan ketiga Bahkan tekanan Feda Ega ditambah oleh pembalap Jepang lainnya, Ryota Ogiwara, yang berhasil menggeser Mitani di posisi kedua Feda Ega sendiri diuntungkan sebagai pembalap tuan rumah karena jelas sudah mengenali karakter sirkuit Mandalika Jelang 11 lap terakhir, pembalap Indonesia Deksa Almer mengalami crash low side Pada 10 lap terakhir, pembalap Indonesia lainnya yaitu Jorge Rafael Gading juga mengalami crash Menjelang sisa lap terakhir, performa Feda Ega makin tak terbendung dan tetap memimpin posisi pertama Persaingan justru terjadi di posisi kedua dan ketiga oleh dua pembalap Jepang Zen Mitano dan Amon Odaki Bahkan kedua pembalap muda tersebut hampir berbarengan memasuki finish line saat lap terakhir Hingga sesi RACE 2 ATC Mandalika 2023 usai, Feda Ega Pratama kembali menyentuh Garis finish lebih dulu Hasil ini melanjutkan kemenangan pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta pada RACE 1 ATC 2023 Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023 Melalui hasil ini, Feda semakin kokoh di puncak klasemen Asia Talent Cup 2023 Dengan torehan 145 poin Pembalap kelahiran Wonosari tersebut unggul 57 angka atas rival terdekatnya, Zen Mitani Sementara itu, pembalap Indonesia lainnya yaitu Reikat Yusuf Fadilah gagal menyelesaikan balapan Karena terjatuh saat balapan Menyesal sekali, justru di kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan saya di kandang sendiri tidak berjalan sempurna Ucap Reikat, pada RACE kedua ini saya kehilangan kendali dan harus mengakhiri balapan saat baru berjalan beberapa lap Mohon maaf saya tidak bisa tampil maksimal Semoga, di RACE berikutnya saya bisa tampil lebih baik Feda memenangi balapan pertama dari seri ketiga Asian Talent Cup 2023 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023 Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta, tersebut finis terdepan setelah memenangi duel sengit dengan Amon Odaki dari Jepang Feda dan Odaki secara eksklusif bersaing untuk posisi terdepan setelah pembalap lainnya tidak mampu mengimbangi kecepatan mereka Saat Feda dan Odaki menyentuh garis finis, penonton harus menunggu selama 15 detik sampai Zen Mitani yang finis ketiga lewat Feda sendiri sejak awal percaya diri dengan kecepatannya Merebut pole position, pembalap berusia 14 tahun ini sempat membuka jarak sebelum Odaki memberi perlawanan Tadi saya berharap bisa menginggalkan semua rival, tapi ada salah satu pembalap Jepang, Amon, yang bisa mengikuti saya, kata Feda kepada awak media Saya mencoba untuk tetap tenang dan Alhamdulillah bisa finis ke satu, imbunya Feda dan Odaki bersaing dengan sengit sepanjang balapan, kedua pembalap saling bergantian mengisi posisi pertama Feda sempat menciptakan peluang untuk meninggalkan Odaki saat sebuah blok pas di tikungan satu membuat lawannya sedikit melebar Odaki tidak tinggal diam, dia kembali menyalip Feda Feda pun dibuat berjuang hingga tikungan terakhir untuk bisa merebut kemenangan Lagi-lagi manuver dari sisi dalam oleh Feda membuat Odaki terkejut hingga harus mengangkat motornya lebih cepat Odaki sempat terlihat geleng-geleng kepala Sebagai informasi, kedua pembalap ini juga terlibat persaingan sengit sebelumnya Odaki kala itu harus gigit jari karena benturan dengan Feda membuatnya terjatuh Adapun bagi Feda, kemenangan ini membuat dirinya mengukuhkan posisi di klasmen sementara dengan hasil 4 kemenangan dari 5 balapan yang sudah berjalan Hanya saat balapan ke-1 dari seri pembuka di Malaysia pembalap binaan Astra Honda Racing School itu tidak menang dan itupun dia finish di posisi kedua Saat ditanya soal latihan khusus, Feda mengaku tidak memilikinya Baginya, yang terpenting adalah tetap fokus saat balapan Kalau latihan tertentu gak ada, latihan dengan motor yang pasti, latihan fisik juga Sama yang penting fokus aja saat balapan, aku Feda Kemenangan kali ini juga membayar hasil kurang maksimal Feda saat balapan Asian Talent Cup di Mandalika pada Maret tahun lalu Kala itu Feda mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa tampil hingga akhir Enggak sih karena setelah crash itu saya sudah mempelajari tikungan itu dan saya sudah melihat video-video bagaimana cara mengantisipasi crashnya Dan sebelum ini juga ada National Championships di Mandalika yang diikuti Red, jadi saya bisa belajar dari situ, tandasnya Sementara itu, pembalap Indonesia lainnya yaitu Reikat Yusuf Fadilah harus puas finish di posisi ke-6 setelah sempat bersaing di posisi 3 besar Chesi Melandri juga harus berusaha untuk bangkit setelah finish di posisi ke-10 Kemudian dua pembalap wildcard di IATC seri Mandalika yang diterjunkan Astra Honda, tampil cukup menjanjikan Juara Thailand Talent Cup 2023, Deksa Almer Alvarezel, mampu finish ke-8 meski dia sempat membuat kesalahan di sesi kualifikasi Deksa harus menjalani hukuman 2 long lap Lalu, Muhammad Kiandra Ramadipa juga cukup gemilang dengan mengamankan posisi ke-11 Terima kasih telah menonton!